Iblis Sungai Telaga Jilid 30. Benarkah kata-katamu ini, Teng Hiang tanyanya kemudian. Apakah yang mencurigakan kau maka kau mengenali penyamarannya itu Teng Hiang mau bicara dengan sebenar-benarnya? Maka ia tuturkan hal pembicaraan di antara Teng It Beng dan Gak Hang Kun semasa di rumah penginapan di kecamatan Hang Dwe, bagaimana It Beng menganjurkan Hang Kun menyamar menjadi It Hiong guna mengfitnah pemuda Sitio, buat mengacaukan dunia Sungai Telaga. Ia jelaskan juga yang It Hiong palsu itu telah memakai cat muka buatan luar negeri hingga Hang Kun menjadi mirip sekali dengan It Hiong. Mendengar itu Giyok Peng membanting-banting kaki. Memang aku telah menerka bangsat itu, katanya sengit. Cuma sampai sebegitu jauh, belum ada jalan untuk membuka rahasianya. Dan kalian berdua, kata Kia Win pada Teng Hiang dan Cukatan, kenapa kalian bertempur dengan Gak Hang Kun? Pertanyaan itu membuat canggung dua-dua Teng Hiang dan Cukatan, hingga muka mereka menjadi bersemu dadu, hingga mereka saling melirik tanpa dapat memberikan jawaban. Memang sulit buat mereka menceritakan halnya tadi malam mereka sedang berbicara dengan asik sampai diganggu Hang Kun. Sebenarnya Hang Kun benci aku, kata Teng Hiang kemudian. Dia membenci aku takut aku membuka rahasianya, maka itu dia hendak membunuh kami berdua. Begitulah kami berjanji bertempur di sini, Kia Win cerdas sekali. Ia lantas mendapat satu pikiran. Dengan sungguh-sungguh ia memegang tangannya Teng Hiang dan kata halus, Adik Teng, kau telah ketahui rahasianya Hang Kun yang busuk itu. Dapatkah kau membantu adik Hiong membersihkan dirinya? Kalau kasudi dapat kau menyebar perbuatan busuknya ini di muka umum dan dengan demikian lenyap sudah penasaran adik Hiong, Teng Hiang berpikir, matanya berputaran. Kakak In, katanya kemudian, dapatkah kau menanti sebentar bersama adik Cukat ini? Hendak aku bicara dahulu dengan nona pek, Kia Win mengangguk. Teng Hiang menghampiri Giyokpeng buat diajak menyingkir sedikit jauh. Keduanya lantas bicara perlahan sekali satu dengan lain. Habis itu Giyokpeng kembali ke tempatnya. Kakak Mari ia memanggil Kia Win, tangannya menggapai. Kia Win mengangguk dan menghampiri. Cukatan heran hingga ia mengawasi dengan mendelong. Ia cuma bisa melihat kedua nona saling berbisik. Kiranya Teng Hiang mengajukan syarat untuk ia dapat menerima baik permintaannya nona Cio dan syaratnya itu ialah supaya Giyokpeng menjadi perantara untuk mencomlangi jodohnya dengan jodohnya Cukatan. Dalam hal ini yang sukarya itu soal menginsyafkan Leng Into Jin, ketua Giyokpeng, gurunya Cukatan, agar guru itu senang menerima Teng Hiang sebagai istri muridnya itu. Maka juga perlu nona Cio berunding dengan nona Pek. Adik Teng, terimalah syarat ini, Kia Win menganjurkan Giyokpeng sesudah ia mengasih keterangan pada nona itu, yang nampak rada bersangsi. Di dalam hal ini yang paling penting ialah urusan adik Hiong, supaya perkaranya menjadi terang dan dia bebas dari fitnah, Giyokpeng tidak melihat lain jalan maka ia mengangguk. Dengan begitu, berdua mereka menghampiri muridnya Tian Cie Lo Jin itu, Giyokpeng sudah lantas menepuk bahunya budak pelayan. Teng Hiang, katanya, urusanmu menjadi tanggung jawab kami berdua kakak beradik, suka kami menerima syaratmu itu. Sekarang bagaimana dengan permintaan kami? Sukalah kau menerimanya dan melakukan itu Teng Hiang menjawab lantas, dengan sungguh-sungguh ia kata, untuk membeber rahasianya Gak Hang Kun, Teng Hiang akan segera melakukannya. Buat itu ia bersedia. Menyerbu api. Nah, beginilah janji kita, tak akan ada yang menyesal dan melanggarnya habis berkata begitu bukan main bunga hatinya Nona Teng ini hingga wajahnya terang dengan senyuman hingga kecantikannya nampak mentereng sekali. Tinggallah cukatan yang ketika mengetahui urusan jodohnya itu mukanya menjadi merah. Ia girang tetapi toh ia likat. Di lain pihak diam-diam ia berkulatir gurunya nanti menentang dan menguasirnya sebab ia telah memilih seorang Nona dari kaum sesat. Kalau gurunya menampik dan dia digusur. Nah, di sini kita berpisah dahulu, kata Kya Win kemudian kepada Teng Hiang dan Cuka Tan. Aku pikir kita berdua pihak bekerja masing-masing, lalu tanpa membuang waktu lagi, Nona Chiyo ajak Giyok Peng berangkat. Segala-segalanya yang terjadi itu baik perbuatan terkutuk dari Gak Hang Kun maupun jalannya pertempuran di gunung Taisa, Tio Yit Hiong tidak tahu sama sekali. Ia turun gunung dengan melihat matahari. Tanpa ia merasa, ia sudah meninggalkan jauh markas Losatbun. Ia telah melintasi beberapa puncak, jalannya berliku-liku dengan jarak berbeda kali. Ia bukan pergi ke tempat dari mana ia datang, justru sebaliknya. Ia justru menuju ke arah gunung Chuliang San di Provinsi Inlem, di sebelah baratnya provinsi itu. Selama itu apa yang diingat It Hiong ialah pertemuan besar di gunung Taisan serta keselamatan pemannya. Ia pun ingin meminta obat pemunah racun dari Kiu Lam Etok, guna membersihkan racun di dalam tubuhnya. Soal lain ialah soal asmara, tentang istri dan anaknya. Di tengah pengunungan itu, ia lebih banyak menggunakan Te Chiong Sud, ilmu ringan tubuh tangga mega. Kalau tidak, entah berapa sulitnya ia mesti melakukan perjalanannya itu. Ia lupa atau sebenarnya tak tahu arah, ia menuju senaknya saja, sampai ia sadar itu dan menjadi terkejut karenanya. Sekian lama itu, ia belum mendapati jalan umum. Ia juga tak berpertemu dengan siapapun di tanah pegunungan itu. Akhirnya ia berhenti berlari-lari. Sambil berdiri diam, ia memandang sekitarnya, matanya melihat, otaknya berfikir. Ah, aku telah berjalan satu hari penuh pikirnya. Ia tetap berada di tanah pegunungan. Hari pun sudah maghrib. Mana jalanan untuk turun gunung? Tapi tak dapat ia berdiam saja, terpaksa ia pergi mencari gua untuk berlindung malam itu. Di depan ada sebuah pohon yang tengah berbuah. Melihat buat itu, datanglah rasa laparnya. Ia ingat sudah lewat dua minggu yang ia makan dua helai hosinong, baru sekarang ia ingin makan pula. Maka ia petik buah itu dan memakannya sebagai pengganti nasi. Sebab tak dapat ia sembarangan menghamburkan obatnya yang manjur dan banyak khasiatnya itu. Tak tahu ithiong buah itu buah apa namanya. Macamnya seperti buah toh, mirip buah kye kue atau kesemat, besarnya sebesar kepalan, kulitnya merah menggiurkan. Di luar kulitnya yang keras, ada bulunya yang halus. Belum pernah ia melihat buah semacam itu. Untuk memakannya, ia harus pecahkan kulitnya yang berbatok. Isi buah putih terang dan bentuknya bundar. Ketika ia telah memakannya, terasa buah itu harum, lezat dan adem. Ia makan terus sampai sepuluh biji. Cukup sudah, lenyap lapar dan dahaganya. Untuk bekal, ia memetik lagi. Ia mengisikan penuh kantungnya. Buat itu ia sampai berlompatan naik ke atas pohon. Di saat anak muda ini mau meninggalkan pohon buah itu, tiba-tiba ada bayangan hitam dari sesosok tubuh berlompat ke depannya. Mulanya ia mengira seekor kera, kiranya itulah seorang bocah perempuan usia 5 atau 6 tahun, wajahnya manis dan di atas bibir kirinya ada tail alatnya hitam. Dia memelihara rambut panjang, yang teriap ke punggungnya. Sagai pakaiannya ialah semacam rok, yang dari bahu sampai ke lututnya, hingga tampak hanya sepasang lengan dan betisnya. Kedua tangan dan kedua kakinya memakai gelang emas. Semunculnya, bocah itu terus berdiri diam. Matanya mengawasi pemuda itu. Matanya itu kebiru-biruan dan sinarnya indah. Ia mengawasi orang dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dengan adanya bocah itu, ithiong menerka di dekat-dekat situ tentulah ada rumah orang atau kampung pemburu. Ia menghampiri bocah itu dua tindak dan sembelari tertawa ia menyapa, Eh, nona kecil, apakah kau tinggal di sini? Nona itu tidak menjawab hanya dia menatap tajam, terus dia menanya dingin, kau telah mencuri makan buah liuk jiak kok kami. Berapa bijikah kau telah habiskan ditegur begitu, ithiong melengak. Belum pernah ia mencuri barang orang. Ia makan buah ini sebab mengira itulah buah hutan, tak ada yang memilikinya. Ia menjadi likat. Harap kau tidak salah paham, nona kecil, katanya kemudian. Aku tersesat di dalam hutan ini, aku lapar. Waktu aku melihat buah itu, aku lantas petik dan makan. Berapakah harganya bawah ini? Akan aku ganti, ia terus merogoh. Sakunya, mengeluarkan sepotong perak, terus ia menganggukan itu. Tanpa sungkan-sungkan anak itu kata tawar, kau tentu menganggap buah ini tak ada pemiliknya yang menjagai, lantas kau lancang memetik dan memakannya secara mencuri, lalu setelah kau tertangkap basah, kau hendak menggantinya dengan uang. Apakah dengan keralici ini kau anggap dapat kau membebaskan diri dari dosamu sebagai pencuri? Ethyo sabar tetapi ia tidak puas. Nona itu ngotot dan berlaku kasar. Ia melepaskan uangnya hingga jatuh ke tanah, terus ia kata kasar, terserah kepada kau, kau terima uang ini atau tidak. Aku tidak mempunyai waktu untuk bicara lama-lama denganmu. Ia terus memutar tubuhnya buat berlalu dari rimba itu. Nona itu tertawa geli. Adat keras katanya. Sebentar kapan, tiba saatnya kau hendak meminta obat pemunahnya, baru kau lihat Ethyo melongo. Ia terkejut. Mendengar kata-kata si bocah tentang obat pemunah, ia menjadi berpikir. Apakah buah ini buah beracun? Bocah ini masih terlalu kecil, tak mungkin dia mendusta, tanpa merasa si anak muda bergidik sendirinya. Nona kecil, tanyanya, apakah gunanya buahmu ini? Apakah beracun Nona itu bersikap jenaka, baik wajahnya maupun tangannya, yang dia bawa ke mukanya, tangan kiri untuk menutupi muka, tangan kanan buat menol pipi. Eh, eh, kau masih belum mau pergi? Tanyanya mengejek. Apakah kau tak membawa lagi adatmu? Hektometer. Mari, nonamu beritahukan padamu. Buah yang menol itu bernama Liokjiakko. Bukankah barusan aku telah berkata kau? Buah itu tidak beracun, hanya mempunyai khasiat yang luar biasa dalam hal membangunkan nafsu birahi. Setelah lewat dua jam habis orang memakannya, datanglah nafsunya itu. Walaupun kau seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah loyo, tak akankah sanggup menahan dorongan nafsumu itu. Kecuali kau minta obat pemunahnya dari aku Liokjiakko itu berarti buah dari enam nafsu birahi. Habis berkata begitu, si nona cilik nampak sangat puas, metu dan alisnya memain, wajahnya manis dan menggiurkan. Mendengar keterangan itu, lega hatinya Iteong. Ia pikir, kalau cuma gangguan nafsu birahi, itulah mudah. Ia kata di dalam hati, kalau saatnya tiba dan aku tidak dapat obatnya, cukup aku menceburkan diri ke dalam air dan berdiam di sana sampai aku kedinginan. Jadi tak usah aku minta dari anak nakal ini dengan tampang sabar tapinya anak muda kita toh kata pada nona itu, nona, kalau nona berkenan akan menolongku, bagaimana andia kata kau memberikan aku obat pemunahnya? Dapatkah ia terus memberi hormat? Boleh dibilang tepat selagi ia berkata itu, tiba-tiba Iteong melihat tubuhnya si nona cilik berubah menjadi besar dan tinggi, mirip dengan seorang nona usia 8 atau 19 tahun, dengan senyuman manis dia mengawasi si anak muda. Iteong heran hingga ia mengedip-ngedipkan matanya, lalu mengucek-uceknya. Ia menyangka matanya. Kabur seketika. Ia pula mengerahkan tenaga dalamnya untuk memperkokoh batinnya. Ketika itu mungkin sudah jam permulaan, rembulan bersinar suaram. Tidak salah Iteong melihat seorang nona elok dan manis sekali yang tubuhnya langsing bukan lagi bocah kecil tadi. Nona til mempunyai wajah sama seperti si bocah cuma tubuhnya menjadi tinggi dan besar. Bahkan tai lalat hitam di ujung bibir kirinya tetap tak lenyap. Pakainya juga tak berubah. Saking heran, Iteong mengawasi. Bingung ia akan perubahan tubuh orang itu. Kalau bukannya ia mungkin orang menyangka nona itu seorang siluman atau jejadian. Karena menyangka nona bukan orang dari golongan baik-baik, diam-diam Iteong meluruskan pikirannya dan mengerahkan ilmu hian bun siantian hie keng buat bersiap sedia dari segala kemungkinan. Nona, kata ia kemudian, sukakah nona memberikan obat pembunah itu padaku? Nona jawab saja dengan satu perkataan atau aku akan segera berlalu dari sini. Bukannya menjawab, si nona tertawa. Siapakah namamu? Dia balik bertanya. Aku yang rendah, Tio Iteong muridnya Teksiyo Siangjin dari Pei Nia Sahut Iteong terus terang. Dapatkah aku menanyakan nama nona oh? Kata si nona tertahan, lalu dia merapihkan rambutnya yang panjang. Aku Tau Hwe Jiee. Iteong sedikit melengap. Nama itu pernah ia dengar entah di mana. Nama itu rada aneh sebab artinya anak aci, maka ia berpikir keras. Segera ia ingat pesan ayah angkatnya Ingewe Asean. Di provinsi Inlem ada seorang wanita buruk, namanya Tau Hwe Jiee, orangnya cantik tetapi cempil dan kejam. Gemar sekali mengumbar nafsu wirahi gunanya selagi berpelesiran dia menghisap darah orang. Wanita itu katanya dapat lari keras seperti terbang dan kepandayan silatnya lihai. Siapa menemui wanita itu, jangan harap dia lolos dari bahaya. Wanita itu, saking kejamnya digelari Kep Hiat Hangbo atau si bajangan edan, tukang menghisap darah. Sejak 30 tahun dahulu namanya wanita itu sudah terkenal dan ditakuti. Entah kenapa ada menyembunyikan diri selama beberapa puluh tahun hingga orang melupakannya. Selama itu maka amanlah wilayah perbatasan provinsi Ilam dan Kuyetiu itu. Siapa sangka sekarang dia muncul di depannya anak muda itu. Mungkin dia sudah berumur 7 atau 80 tahun, si anak muda berpikir pula. Kenapa sekarang dia menjadi seorang nona remaja? Kenapa tadi aku melihatnya sebagai seorang bocak cilik nona atau HWEG? Kemudian ia tanya saking herannya itu, nona bukankah gelaran nona ialah Kep Hiat Hangbo? Pertanyaan itu membuat si nona melengat. Kenapa kau ketahui gelaranku itu? Dia balik bertanya. Ithiong tertawa. Pernah aku yang rendah mendengar orang menyebut-nyebut tentang Kep Hiat Hangbo atau HWEG, sahutnya. Katanya dialah seorang tua usia 7 atau 80 tahun. Kenapa nona sebaliknya begini muda? Bukankah apa yang aku dengar itu bertentangan dengan kenyataan? Karena itu, aku lancang menanya. Wanita itu tertawa nyaring. Rupanya dia gembira sekali mendengar pertanyaan itu. Kalian dapat dibilang sebagai orang yang kurang penglihatan tetapi banyak rasa herannya, kata dia. Ithiong melengat. Ia memikir. Lekas juga ia berkata pula, jika nona bukannya mengerti ilmu membuat diri menjadi muda, gaulah seorang yang telah memalsukan namanya Kiam Pu To Awe Gie itu sekarang si wanita menunjukkan tampang tidak puas. Tetapi dia masih dapat tertawa, kata dia, kau boleh bilang sesukamu hal itu, tidak ada halangannya dengan Kewit Hiong menganggap si nona luar biasa. Ia lantas memikir, buat apa ia usil orang. Tau Hwe Gie atau bukan, yang terang dia tentulah wanita cantik dan cabul, jadi perlulah lekas-lekas ia meninggalkannya. Ah, hari sudah tak siang lagi, aku yang rendah hendak memohon diri katanya. Ya, sudah lewat jam 2, kata wanita itu, suaranya tenang sekali. Racun dari buah yang kau makan itu, sebentar jam 3 akan bekerja. Dari itu kau masih dapat jalan jauh juga, tak puasit Hiong mendengar lagu suaranya orang itu. Nona membekal lobat pemunah, tetapi Nona tak sudi memberikan itu padaku, dan apa yang bisa aku bilang katanya mendongkol. Aku mempunyai jalan buat menyelamatkan diriku, begitu ia berkata, begitu si anak muda bertindak pergi. Nona itu berjalan mengikuti, sembari jalan ia berkata berduka, kau bertabdiat tak sabaran, kau tidak mengerti maksud orang. Nonamu memang ada mebekal lobat itu, walaupun demikian hendak aku menanti dahulu sampai racun sudah bekerja, baru aku akan memberikan obat padamu. Ket Hiong berjalan, tanpa menoleh. Biasanya, telinganya tak dapat diakali. Kali ini lain, orang mengikuti tanpa suara tindakan kaki. Itulah hebat, ia mendengar suara orang tetapi tidak suara tindakan kakinya. Dalam herannya, ia toh menjawab, aku tak membutuhkan obatmu, katanya. Mau apa kau mengikuti aku? Nona itu terdengar tertawa. Aku ingin melihat caranya kau membebaskan dirimu dari racun buah itu, kata dia. Andia kata kau gagal, kau membutuhkan obatku atau tidak-tidak sahut Itiong, singkat dan kaku. Atas itu terdengar suara Jumawasi Nona, kau tak membutuhkan? Kau bakal kalap dan berputar. Kau nanti mati melingkar. Coba kau pikirkan, bagaimana sengsaranya akan terbinasa dengan siksa, saat hebat semacam itu belum sempat menjawab atau berpikir, Itiong sudah mulai merasakan dadanya sesak dan darahnya mulai berjalan cepat, hawa nafsunya terus mendesak dan pikirannya bekerja tidak karuan, menyusul mana matanya seperti melihat sesuatu yang berhayal. Ia terkejut. Tahulah ia yang buah liok jakko telah mulai bekerja. Lekas-lekas ia mengatur pernafasannya hendak. Ia menggunakan hianbun siantian hie keng yang barusan ia tak siap siagakan lagi karena selalu melayani orang bicara. Tapi ia kalah cepat. Racunnya buah bekerja terlebih cepat daripada pikirannya itu. Ia merasai dua jalan darahnya. Jin dan Tok, tak wajar lagi. Maka tak berperjalanlah ilmunya itu. Sebaliknya ia merasakan yang nafsu wirahinya telah muncul. Aneh racun itu. Kalau racun lain yang bahayanya dapat ditolak hianbun siantian hie keng, kali ini pengerahan tenaga dalam itu bahkan mempercepat bekerjanya racun liok jakko. Mukanya yet hiong lantas menjadi merah, seluruh tubuhnya serasa panas. Ia mencoba mengekang nafsunya itu. Masih ada satu jalan darahnya, di mkeng yang masih terlindung berkat khasiatnya darah belut emas hingga pikirannya tak segera menjadi kacau hingga ia ingat dirinya. Tanpa memilih jalan lagi, ia lari sekeras-kerasnya. Ia berniat mencari telaga atau rawa, di mana ia bisa menceburkan diri untuk berendam guna mendinginkan tubuhnya itu. Aneh VOHWEJ. Dia dapat mengimpil terus selama mana dia berkata-kata sambil tertawa-tawa guna menggoda si anak muda. Lama-lama it hiong menjadi habis sabar. Kata-kata orang membuatnya sebal. Selekasnya ia menahan larinya dan memutar tubuh sambil menyerang dengan satu juls dari heng liong hok hong chiang. Hebat nona itu. Dia terserang secara mendadak tapi ilmu ringan tubuhnya sangat mahir. Dia tidak menangkis, hanya mendadak ia menjatuhkan diri setelah mana barulah dia mencelat bangun untuk menyiapkan diri. It hiong tidak menyerang pula. Ia hanya lari lagi sampai ia mendengar mendebarnya suara air tumpah yang terbawa angin, maka kesanalah ia menuju dengan mempercepat langkahnya. Ia menikung di sebuah tempat sesudah itu ia lantas melihat suruh itu, yang airnya putih bagaikan perak. Karena sinar suaram dari si putri malam. Air pun bermunkratan seperti turunnya hujan. It hiong lari ke kaki gunung, ke dinding di mana air tumpah itu turun menjadi satu hingga merupakan sebuah kolam, airnya jernih dan terang, seumpama kaca. Tidak bersangsi sejenak juga, ia terjun ke dalam kolam itu. Kiranya kolam dangkal, cuma tiga atau empat kaki dalamnya. Pula airnya bukan air dingin hanya air hangat. Maka itu ia merendam di dalam air itu. It hiong merasai tubuhnya hangat bahkan lama-lama panas. Maka juga nafsunya bukan berkurang tetapi justru bertambah. Selaka pikirnya. Segera it hiong lompat ke tepian ke darat. Untung baginya otaknya tetap sadar. Ia lantas duduk di atas sebuah batu besar untuk memejamkan matanya, guna memperkokoh hatinya. Ia ingin mengusir racun dengan jalan bersemadi. Sementara itu si nona terus mengikuti. Dia tidak berbuat apa-apa, hanya menempati diri di sisi si anak muda. Ia mulai memperdengarkan suara nyanyiannya. Suara itu merdu dan sedap memasuki telinga. It hiong tetap bertahan tetapi belum lama ia membuka matanya maka tampaklah di depannya beberapa orang yang ia kenal baik. Kiawin, Giok Peng dan Tan Hong, juga Teng Hiang dan Xiao Wan Goat. Lebih lanjut ia pun mendapatkan beberapa nona yang ia pernah lihat. Hanya sekarang ini, semua nona-nona itu justru lagi memperlihatkan gaya centil dan ceriwis, semuanya genit-genit. Masihit hiong ingat akan dirinya. Hampir ia menjadi putus asa. Ia mengangkat tangannya dan pakai itu menepuk kepalanya, ia ingin supaya dengan begitu ia mendapat hati, agar ia sadar seluruhnya. Berbuat begitu ia berbangkit untuk berdiri. Sekarang si anak muda membuka matanya. Ia melihat Tau Hwe Jie berdiri di depannya terpisah cuma tiga kaki. Nona itu tengah menari-nari dan menyanyi-nyanyi, suaranya tetap merdu sangat menggiurkan hati, sedangkan tari-tarian, gerak-geriknya sangat menggiurkan. Di dalam keadaan tersiksa batin itu, it hiong berkata perlahan sekali, aku tak berdaya melenyapkan racunnya Liok Jiakko. Maukah nona memberikan aku obat pemunahnya? Pertolongan nona ini akan aku ukir dalam hati sanubariku, mendengar demikian dengan lantas si nona menghentikan nyanyian dan tarinya. Ia menghampiri sampai dekat pemuda itu. Ia tertawa. Jadi tak berhasil sudah daya upaya mu guna membebaskan diri dari racun buah nafsu itu katanya. Obat itu berada di tubuhku. Nah, kau ambillah sendiri dengan matanya yang jeli, Tau Hwe Jie menatap mukanya si anak muda. Pada wajahnya tampak jelas kegenitannya. It hiong merasakan darahnya panas, nafsunya bergejolak. Ia pun mengawasi si nona cantik yang keelokannya sangat menggiurkan hati. Tanpa merasa, ia mendekati si nona untuk merangkulnya. Nona, nona, mana obatmu tanyanya? Dalam hal obat pemunah, ingatannya kuat sekali. Dimanakah kau taruhnya nona itu tertawa perlahan? Pengaruhnya buah itu adalah membantu mendorong nafsu birahi laki-laki kata ia. Itulah dorongan untuk orang dapat berpelesilan dengan kepuasan. Obat pemunahnya. Itulah tubuh wanita. Masihkan kau belum mengerti? Oh, kakak tolol kata-kata itu diantar dengan satu ciuman hangat. It hiong kaget sekali, ia tahu artinya kata-kata orang itu. Sendirinya dia lantas mengeluarkan keringat dingin. Kagetnya itu hatinya terbuka hingga ia lantas berpikir. Aku tiong it hiong. Akulah laki-laki sejati. Mana dapat aku main gila dengan wanita ini? Hilang jiwa tak berarti bagiku, tetapi kalau aku merusak nama guruku, itulah hebat. Biarlah aku menguatkan hatiku. Tak dapat aku mengiringi kehendaknya wanita ini dengan cepat. It hiong melepaskan rangkulannya dan mundur setindak. Tau hawee jee maju satu tindak. Tak ingin dia melepaskan ikan yang sudah terkena pancingnya. Ia maju sambil menggertak gigi, ia menyenderkan tubuhnya di dadanya si anak muda dan meletakkan kepalanya di bahu orang. Kata ia dengan perlahan, aku tak menyayangi tubuhku yang putih bersih, suka aku menyerahkannya padamu. Dengan begitu juga aku jadi membantu kau dari pengaruhnya buah keplesiran itu. Itu kau tahu aku sangat mencintaimu. Kenapa kau masih tidak mengerti adikmu ini? Berkata begitu si cantik mengelus-elus pipinya si anak muda. Ia berkata dulu merdu. Orang tolol, apakah kau masih belum mengerti kebaikan hati orang berdekatan dengan si cantik It hiong mencium bau yang harum menyerang hati, tanpa merasa, terbangun pula nafsunya, ia memegangi bahu orang. Kau baik sekali, adik, aku mengerti, katanya. Tetapi kitalah sama-sama orang yang terhormat. Tak dapat kita melakukan sesuatu yang menyaitui adat istiadat. Bagaimana kalau perbuatan kita ini tersiar di muka umum? Nona, apakah tak ada lain jalan untuk membebaskan aku dari racun buah liokjak? Aku itu HMM Tau HWEJ memperdengarkan suaranya, sambil dia menggigit bibirnya. Tak kusangkakah seorang kengkong tetapi lagu memirip seorang guru sekolah. Kami wanita begini polos tetapi kau pula kau memikir terlalu jauh. Sungguh lucu It hiong tidak melayani bicara, ia hanya memejamkan matanya, sedangkan hatinya bekerja keras tetapi sia-sia belaka ia hendak menenangkan diri itu. Pikirannya justru menjadi kacau dan di depan matanya kembali berbayang tingkah pola genit dan ceriwis dari beberapa nona-nona serta pria. Masih ia sadar, maka sebisa-bisa ia mencoba melawan gangguan itu. Pengaruhnya liokjakko bekerja terus dan tiba pada puncaknya, di saat mana terdengar tawa merdu dari Tau HWEJ. Kenapa kau tertawa, nona tanya It hiong yang pikirannya mulai kacau. Apa yang menyebabkan kau begini gembira si nona berhenti tertawa tetapi sebagai gantinya ia menatap orang. Aku tertawa bukan disebabkan aku sangat gembira, katanya. Aku tertawa sebab lagakmu mirip pelajar Tolol. Bukankah peribahasa berkatai bahwa bunga mekar harus dipetik dan jangan menanti sampai rontok hingga tangkainya menjadi sundal. Bukankah sedetik berarti seribu tel terak dan ketika yang baik sukar ditemukan? Kau begini, bukankah itulah menandakan ketololanmu dan si nona tertawa pula? Dalam kacaunya pikirannya, senang It hiong mendengar suara orang yang merdu meresap itu. Adik yang baik, kau harus mencari sebuah tempat di mana kau dapat menolong aku menyingkirkan pengaruh buah liokjakko itu, katanya perlahan di telinga orang. Tau Hwe J melirik, terus ia memandang ke depannya di mana ada dinding puncak. Kita pergi ke sana, katanya. Di sana ada gua batu, It hiong mengangguk, jantungnya memukul. Tau Hwe J mencekal tangan orang, lalu sambil berendeng mereka menuju ke dinding puncak itu. Sudah mendekati jam 4, selagi rembulan guram, muda-mudi itu merasai siuran angin gunung. Suasana pun sunyi. Tiba-tiba terdengar suaranya seekor burung jenjang, yang memecahkan kesunyian. Suara burung itu agaknya sedih. Tubuhnya It hiong menggigil, ia bergelendot pada tubuhnya si nona, yang terus memegang dan memayangnya. Tau Hwe J mengeluarkan liur. Ia bagaikan harimau yang menghadapi anak kambing. Pikirannya terbuka. Ketika itu tubuh mereka nempel rapat satu pada lain. Tiba-tiba ia merasa sesuatu yang keras di pinggangnya si anak muda. Apa isinya kantung ini tanya si nona heran. Ditanya begitu It hiong terperanjat. Ia ingat kantungnya itu terisi buah liok jiakko bekalannya. Ia menjadi mendongkol. Tanpa ragu pula, ia tuang semua buah itu. Hal itu membuat kemendongkolannya berkurang. Sementara itu seng waktu tetap berjalan terus. Selama itu, dengan sendirinya, It hiong sudah menderita cukup lama. Dengan lewatnya seng waktu berkurang juga pengaruh kekuatannya racun liok jiakko. Perlahan dengan perlahan, berkurang pula desakan nafsu biarahinya, dengan berkurangnya desakan tiung, jantungnya tak lagi memukul keras seperti tadi. Itu pula berarti ketenangan. Dengan berdiam anak muda kita itu menjadi terbuka pikirannya. Ia menjadi sadar. Biasanya seorang pria tak dapat mempertahankan diri dari godaan semacam itu sekalipun ia cuma makan sebiji buah. Dengan It hiong keadaan lain, ia kuat betin dan lahir sebab ia mempunyai banyak keuntungan. Pertama-tama latihannya telah sempurna, dapat ia memusatkan pikirannya. Asal ia dapat mengatur pernafasannya dan bersemadi, ia cepat memperoleh ketenangan hatinya. Di sebelah itu, ia dibantu khasiatnya darah belut serta hosin ou dan paling belakang latihan ilmu pedang ye kiam sud. Selekasnya ia sadar, It hiong ingat obat kerok tandoh, hadiah pendepta tua dari kubil gileleksie. Tidak ayah lagi, ia mengeluarkan peles obatnya itu, untuk mengambil beberapa butir isinya, terus ia masuki ke dalam mulutnya dan menelannya. Habis makan obat itu, pelesnya disimpan pula. Tau Hwe J melihat orang makan obat, cuma ia tidak tahu obat itu obat apa, ia menatap si anaknya. Mereka muda dan berkata sambil tertawa manis, kakak yang baik, mari aku beritahu kau. Racunnya buah liok jak kok cuma dapat dilenyapkan oleh tubuh wanita, obat lainnya juga tak akan menolongnya. Maka itu sia-sia saja kau makan obatmu ketika itu mereka sudah berjalan sampai di dinding gunung. Lihat gua itu berkata Tau Hwe J sambil tertawa seraya tangannya menunjuk. Bukankah itu sebuah gua yang indah? Kakak, mari kita memasukinya dan ia mencekala ratera tangan si pemuda buat diajak berjalan memasuki gua itu. Mereka tetap berjalan berendeng. It hiong mengikuti. Ia membutuhkan waktu supaya obatnya keburu larut di dalam perutnya. Agar obat itu dapat mengusir racun. Tiba di dalam gua, si nona sudah lantas menyalakan lilin yang berada di atas meja. Hingga It hiong bisa melihat tegas keadaan dalam gua itu, yang luas kira empat tombak persegi. Ada meja dan kursinya yang semua terbuat dari batu. Pembaringan terbuat dari batu juga, hanya pembaringan itu berkelambu. Kasurnya tertutup seperti sulam, demikian juga bantal dan kepalanya. Semuanya indah. Semua perlengkapan lainnya seperti perlengkapan kamarnya seorang hartawan. Yang lebih menarik hati, pembaringan itu menyiarkan bau. Harum. Teranglah semua itu disediakan Tau Hwe Jie untuk setiap waktu ia bersenang-senang dengan pria yang bakal menjadi korbannya. Tau Hwe Jie heran waktu ia mengawasi It hiong. Anak muda ini berdiam saja mengawasi seluruh kamar, dia tak kalap seperti pria yang, sudah yang lantas membawanya ke pembaringan. Ia memegang tangan orang, untuk ditarik, diajak duduk di atas pembaringan. It hiong sementara itu merasai panas tubuhnya sudah berkurang banyak dan darahnya tak bergolak seperti tadi-tadinya yang paling menyenangkannya ialah ia merasa otaknya jauh terlebih tenang. Maka itu selagi berpikir hendak ia mendapati bukti wanita ini benar Tau Hwe Jie atau bukan, ia membiarkan ia diajak duduk di atas pembaringan. Justru dengan begitu ia menjadi memperoleh kesempatan untuk diam-diam mempersiapkan tenaga hiong bursian hiai keng. Si cantik itu mencium pipi si anak muda terus ia turun dari pembaringannya, akan membuka bajunya hingga di lain saat ia telah menjadi separuh telanjang hingga tampak kulitnya yang putih dan halus. Tubuhnya itu pun menyiarkan bau harum. It hiong duduk tetap, waktu ia melihat tubuh si nona hatinya goncang. Masih ada sisanya racun. Tak mau ia memejamkan mati supaya orang tidak mencurigainya. Tau Hwe Jie naik pula ke pembaringan, akan duduk di sisi si pemuda. Eh, tegurnya tertawa, aku telah siap memberikan obat pemunah racun padamu kenapa kau tidak mau lekas memakainya? It hiong menguasai dirinya menahan gejolak jantungnya yang memukul keras. Lekas-lekas ia mengeluarkan obatnya buat menelan pula beberapa butir. Kali ini si nona dapat melihat keles obat orang. Oh serunya. Kiranya kau makan obatnya si kepala gundul dari biyeleksia ia lantas menyambar peles orang sembelari ia kata, Mari sini aku lihat It hiong menolak tangan orang dengan begitu ia membentur tangan si nona. Ia merasai sebuah tangan yang halus dan lunak, ia merasakan sesuatu yang membuat hatinya goncang pula. Tapi ia sudah sadar. Mendadak ia berbangkit akan turun dari pembaringan itu. Dengan cepat luar biasa, ia menelan tiga butir robatnya. Lekas bilang akhirnya ia menegur, kau pernah apa dengan kip hiat hang monona itu menoleh dan mengangkat kepala, dia tertawa manis. Bukankah telah aku bilang tadi, katanya. Akulah tau Hwe Jie. Apalah yang kau buat kuatir It hiong terus melayani bicara. Ia mau menang waktu supaya obatnya selesai bekerja agar sisa racun terusir semuanya. Bukankah lo ciampu atau Hwe Jie sudah berusia 80 tahun lebih katanya. Kau sendiri nona, kau begini muda. Sebelum aku kenal atau mengetahui kau dengan baik, tak berani aku bergaul rat-rat denganmu. Nona itu melengah sejenak, terus ia tertawa pula. Jodoh kita jodoh selewat jalan katanya. Kita bukannya suami istri. Lelaki siapakah yang tak menghendaki kesenangan semacam ini. Tapi kau, dari siapakah kau mendapat pula ajaran tolol ini? Heran, kucing tidak sudi makan ikan. Tiba-tiba si nona menarik ujung bajunya si pemuda, matanya menatap. Mari kakak, katanya merdu. Mari, sungguh aku tak tahan. It hiong melepaskan tangan bajunya itu, ia mundur. Seorang nona berbuat seperti kau ini, apakah kau tak malu tanyanya? Nona itu maju satu tindak ia menekan dahi orang. Ah, kau pria tak mempunyai jantung katanya sengit. Kau menyianyakan kebaikan ku rithiong menatap tajam. Di saat ini ia merasa sehat benar-benar. Maka ia percaya tubuhnya sudah bersih dari sisa racun liok jakko. Sekarang berubahlah pandangan matanya. Tak lagi rasa tergiurnya walaupun ia melihat terang tubuh yang jangkung putih. Ia merasa jemuh akan kelakuan centil itu. Maka sekarang ia tak memperdulikan lagi nona itu tau HWEJ yang tulen atau yang palsu. Kata ia keras, karena nona tidak mau memberitahukan tentang dirimu yang sebenarnya, maafkan aku. Aku mohon diri terus anak muda ini lompat turun dari pembaringan untuk bertindak keluar gua dengan langkah lebar. Tau HWEJ terperanjat. Inilah ia tidak sangka. Dengan begini ia insyaf yang lithiong bukan kebanyakan pria korbannya. Maka siasialah ikhtiarnya sebegitu jauh akan merobohkan hati orang. Karena pemuda ini mau pergi meninggalkannya, tiba-tiba hatinya menjadi panas. Aku mesti binasakan dia, pikirnya. Lekas-lekas ia mengenakan pula bajunya sedangkan dari bawah kasur ia menjumput sepotong sesuatu yang hijau, ia lantas libat pada pinggangnya, kemudian dengan tersipu-sipu ia lari keluar guna menyusul si anak muda. Masih ada cahaya sisa rembulan. Kecuali suara angin tanah pegunungan itu sunyi sekali. Di sebelah depan terlihat tubuh ithiong bagaikan bayangan yang lagi bergerak cepat. Sinona tidak mengejar, hanya dia lari ke lain arah. Ithiong sudah menyingkir kira 30 tombak lebih dari gua, baru ia menoleh. Ia tidak melihat tahu HWEJ mengejarnya. Sungguh berbahaya, katanya di dalam hati. Sendirinya ia menggigil kalau ia ingat detik-detik berbahaya tadi. Ia berdiam sebentar guna menenangi diri, setelah itu ia berjalan dengan perlahan memutari kaki gunung. Selekasnya ia muncul dari sebuah tikungan, kira-kira tiga tombak di depannya. Ia melihat sebuah batu besar di atas mana seorang tampak sedang duduk bersilah. Ia menunda langkahnya, untuk terus mundur satu tindak. Ia lalu mengawasi sangat tajamnya sambil hatinya bekerja. Jangan-jangan aku bertebu pula dengan wanita siluman itu. Orang di depan itu memang seorang wanita, kundianya melingkar tinggi bagaikan agar. Pipinya montok, mukanya bundar seperti bulan purnama dan sepasang alisnya lentik. Dia, tengah duduk berdiam, matanya dipejamkan. Tubuhnya tertutup oleh sabuk hijau. Kedua lengannya yang putih tampak tegas. Menurut dandanan dialah seorang ona remaja akan tetapi dilihat dari seumumnya, dialah seorang nyonya muda. Ah, masa bodoh dia siapa? Pikir si anak muda yang mau terus melewatinya dengan cepat. Tak ada perlunya buat ia mencari tahu atau menegurnya. Berhenti mendadak wanita itu berseru cepat selagi si anak muda lewat di sisinya. Ithiong mengangkat kepala. Untuk kagetnya, ia tidak melihat wanita yang baru saja bercokol di atas batu. Selagi ia keheran-heranan dari sebelah depannya ia mendengar suara wanita keras sebagai berikut, Eh, bocah, apakah kau memikir meninggalkan Changloci yang dengan nyawamu masih berada? Coba kau tanya dirimu, berapa tingginya ilmu kepandayanmu? Ithiong menoleh. Ia melihat seorang wanita lain. Wanita ini cantik dan tampangnya gesit dan sinar matanya menunjuki bahwa dia berkepadiaan silat tinggi. Maka tak mau ia berlaku sembarangan, ia lantas memberi hormat dan bertanya sabar. Ciampu memegatku ada pengajaran apakah dari ciampu untukku yang muda wanita itu tertawa. Melihat dari wajahmu, suatu wajah, bukan sembarang wajah, maka aku memberi ampun pada jiwamu berkata dia. Mari kau turut aku supaya kita bisa sama-sama menikmati kesenangan istimewa. Kau setuju bukan? Hatinya Ithiong tercekak. Lantas timbul rasa tak puasnya. Kembali ia menemui wanita muka tebal. Walaupun demikian ia menekan hawa amarahnya. Sebenarnya, kau siapakah ciampu tanyanya sabar? Wanita itu menjawab cepat, suaranya tawar. Siapa lancang lewat di Changloci yang ini? Masih dia tak ketahui namanya Tau Hwee Jiee Ithiong Heran, kembali Tau Hwee Jiee. Bukankah Tau Hwee Jiee ialah si nona yang mengganggunya satu malam suntuk? Kenapa nyonya ini menyebut dirinya Tau Hwee Jiee juga? Habis ada berapa orangkah Tau Hwee Jiee Ciampua? Tolong Ciampua beritahukan gelaran Ciampua tanyanya. Kip Hiat Hang Mo sahutu wanita itu singkat. Ithiong Heran bukan main. Ini pula satu Kip Hiat Hang Mo katanya, seorang diri mengulangi nama orang. Wanita itu turun dari atas batu, untuk menghampiri, untuk secara tiba-tiba menyambar tangan orang. Mari turut aku katanya. Ithiong terkejut sebab ia lantas merasai tangannya kesemutan, tetapi ia tidak takut. Ia hanya mengagumi kehebatannya itu. Segera ia bertahan dengan sebuah tipu. Dari ilmu silat pedang Gye Kiam Sud. Ia mengawasi wanita itu dengan alisnya terbangun. Ciampua tegurnya. Secara diam-diam Ciampua menangkap tanganku. Apakah perbuatan itu tidak menurunkan derajatmu wanita itu heran? Ia melihat si anak muda tidak kaget atau meringis kesakitan sedangkan ia tahu cekalannya itu hebat sekali. Setelah melengah sejenak, ia menambah tenaganya, terus ia menyambar tangan orang sambil ia berkata, Robohlah kau tubuhnya Ithiong terpelanting tetapi ia tidak roboh seperti kehendaknya. Sinyonya, sebaliknya dengan mengimbangi diri, tangan kirinya mencekal itu sekalian dikebaskan. Dan sembelari mulutnya pun menyerukan, Robohlah kau bukan main kagetnya si nyonya. Bukannya si anak muda yang roboh, adalah dia sendiri yang kena tertarik. Banyak syukur, dia pun liai. Selekasnya tangan si anak muda terlepaskan dia dapat bertahan, dia cuma terhuyung dua tindak. Dia lantas berdiri tegak terus ia memandang sinar matanya yang bengis suatu tanda dia sangat mendengkol. Tanpa mengucap sepatah kata dia meloloskan sabuknya yang berwarna hijau mengkilat. Kiranya itulah seekor ular hijau, panjang tiga kaki. Bagaikan kilat, dia meluncurkan ular itu ke mukanya si anak muda sambil dia berseru, Bocah, kau tidak minum arak pemberian selamat. Kau justru mau menengak arak dendaan, maka kau rasailah mahluku ini. Ithiong melihat senjata lawan itu ialah seekor ular hidup. Ia khawatir kalau ular itu beracun, tak mau ia menyentuh dengan tangannya, dengan berkelit sambil menjejak tanah, ia lompat tiga tindak ke samping. Hebat ular itu. Setelah gagal dengan serangannya yang pertama itu, tubuhnya terus bergerak menggeliat ke samping, untuk menyambar pula, sambil menyemburkan racunnya, untuk memagut si anak muda. Menampak orang bertindak keterlaluan, hatinya si anak muda menjadi panas. Ia meraba gagang pedangnya untuk seret menghunus senjatanya yang tajam luar biasa itu untuk menyambut dengan satu tebasan. Maka terdengarlah satu suara putusnya semacam benda, terus tubuhnya ular itu terkutungkan dan ujungnya jatuh ke tanah. Nampaknya si wanita terkejut, tetapi dia tabah dan cepat. Cepat luar biasa, potongan tubuh ular yang jatuh itu dia pungut dan tempelkan potongan yang ada di tangannya, terus ia pakai pula untuk mengulangi serangannya. Anehnya ular itu dapat bergerak-gerak seperti masih diuk. Ciam Pua Teguret Hiong, kita tidak kenal satu pada lain. Kita juga tidak bermusuh, kenapa Ciam Pua berlaku begini keterlaluan pada ku wanita itu tidak menjawab. Dia menggerakkan tubuhnya hingga terdengar pinggangnya bersuara, terus tangan kanannya dilancarkan. Aneh tangan itu, yang tampak berubah lebih besar dari tadinya, terus meluncur dengan lima buah jerijinya menjambak, nampaknya lima menjambak, nampaknya kelima jari tangan itu mirip cagak-cagak besi. It Hiong terperanjat saking heran. Wanita itu bagaikan dajangan jadi-jadian. Ia lantas putar pedannya, untuk membabat ke belakang, sambil berbuat begitu, tubuhnya turut berputar juga. Itulah suatu gerakan dari jurus silat Gie Kiam. Sud, maka dengan bergeraknya itu, tubuhnya terus melesat ke depannya di mana terdapat sebuah jurang. Selama itu, Seng Matahari sudah muncul tanpa terasa. Itulah sebab Seng waktu telah berlalu secara diam-diam. Karena itu dari tepian, tampak bagian bawahnya jurang. Di bawah itu ada sebuah jalanan yang berliku-liku berputar. Maka ingatlah It Hiong akan kata-kata si wanita tadi. Tempat itu disebutnya Ceng Lo Chiang dan Ceng Lo artinya Keong. Jalanan di bawah itu berputar seperti macamnya Seng Keong, seperti jalanan Kucar. Kalau ia ambil jalan itu, mungkin ia akan kembali kepada si wanita. Maka ia lantas mengambil jalan lalu. Dengan satu gerakan pesat, tubuhnya mencelat tinggi tiga tombak, meluncur ke lain arah, hingga ia berada di bawahnya lainnya dinding puncak. Itulah lompatan Gye Kiam Sud. Di bawah dinding puncak itu terdapat sebuah kali kecil yang airnya mengalir deras hingga terdengar suara berkericiknya yang berisik, alirannya berliku-liku dan airnya jernih sekali hingga tampak dasarnya. Ityong menghampiri kali kecil itu, untuk merauk airnya untuk diminum hingga beberapa kali. Air adem sekali, meminum itu rasanya sangat nyaman hingga pikirannya terbuka. Jalanan di sini sukar pikir Ityong kemudian. Baiklah aku turun ke air dan mengikuti alirannya, mungkin aku akan menemukan jalan keluar, pikiran itu diwujudkan. Anak muda kita turun ke air dan berjalan mengikuti alirannya. Ia jalan berliku-liku. Ia merasa jalannya makin lama makin rendah. Selang sekian lama, ia tiba di mulutnya sebuah lembah di mana terdapat banyak batu karang dan pekohonan. Dari lembah itu tampak beberapa puncak. Air kali itu tumplak pada sebuah gua. Dengan begitu aliran itu buntu. Ityong berdiri diam, otaknya bekerja, telinganya mendengari suaranya air. Untuk jalan di air itu, tak mungkin lagi. Tengah ia berdiam, tiba-tiba ia mendengar suara orang sebentar terdengar sebentar tidak. Sebab itulah suara yang terbawa seng angin dan angin bersiur terputus-putus. Mendengar suara orang, Ityong menjadi bersemangat. Ia mendapat harapan walaupun ia belum tahu orang itu jahat atau orang itu baik. Tanpa berpikir lagi, segera ia bertindak menuju ke arah dari mana suara datang. Jalanan tidak ada tetapi itu bukanlah soal. Di tanah pegunungan itu memangnya tidak ada jalanan manusia. Selagi menghampiri itu, kadang-kadang Ityong mendapat dengar suara. Ia menerka orang berbicara sendiri atau dua orang berbicara saling sahut sembari mereka bersantap. Ia berjalan terus hingga selanjutnya ia mendengar pula suara orang itu. Tak mudah akan melihat lantas orangnya, orang mungkin teraling batu karang yang besar. Paha kambing itu gemuk dan empuk, terdengar satu suara, dan ayam panggang itu gurih sekali. Mari minum, mari minum Ityong heran, tak dapat ia mencari orang itu, suaranya terdengar terang, orangnya tak segera tampak. Ia mesti berputaran mencarinya. Kadang-kadang suara terdengarnya di sebelah belakang. Di situ terdapat banyak batu karang, hingga tempat itu seumpama hutan batu. Aneh pikirannya. Hampir ia menggempur sebuah batu besar yang menghadang di depannya saking penasaran. Ia membatalkan niat menyerang itu karena ia mendapat pikiran hancuran batu bisa mencelakai orang, baik orang itu orang lihai atau orang biasa saja. Ah, kenapa kau tolol begini akhir-akhirnya ia memaki dirinya sendiri. Segera juga anak muda itu menjejak tanah untuk berlompat mengapung diri naik ke atas sebuah batu karang yang tinggi, hingga dari atas batu itu ia bisa memandang kesekelilingnya. Ah serunya pula, kali ini dengan nafas lega. Sekarang ia bisa melihat orang yang suaranya ia dengar sekian lama itu. Di bawah batu besar itu terlihat sebuah tempat sepuluh tombak luasnya, tanahnya rendah. Di sekitarnya orang itu terdapat banyak batu karang yang kecilan. Dia tengah duduk seorang diri. Dialah tua yang berdandan sebagai seorang rahitsukau agama locu, rambutnya terkundiakan dan tubuhnya tertutup jubah. Dia telah berusia lanjut. Dia duduk di atas sebuah batu hijau, menghadapi setumpuk wanciolo besar dan kecil. Tangan kiri dia itu memegang sepasang sumpit yang belang bentong dan tangan kanannya menjumput ciolo, untuk dimakan tak hentinya. Saban-saban dia bicara seorang diri, bicaranya mirip dua orang bicara satu dengan lain. Heran, pikir si anak muda. Ia melihat orang makan ciolo telur batu dengan lahap sekali. Bagaimana ciolo dapat dijadikan barang makanan dan dia memakannya begini lahap? Kalau dia bukannya seorang bajingan, pasti dialah seorang pandai luar biasa yang sedang hidup menyendiri. Biar bagaimana, dia mestinya seorang ahli silat. Tengah di akeheranan itu, Iteong melihat si orang tua mengangkat cawannya. Dia tidak mengangkat juga kepalanya, untuk berdongak mengawasi kepadanya tetapi dia toh berkata nyaring. Eh, Lao T. Kau begini berjodoh, marilah turun kemari. Maukah kau minum bersama-sama? Aku Iteong heran bukan kepalang. Ia pun dipanggil Lao T., adik yang tua. Akan tetapi ia tertarik hati dan ia pun tidak takut. Tanpa ragu pula, ia lompat turun akan menghampiri orang tua itu, untuk memberdiri sejarah tiga kaki terpisahnya. Ia lantas mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat sambil berkata, Maaf, Totiang. Aku yang muda ialah Tiongit Hiong. Aku menyesal telah datang kemari hingga aku mengganggu ketenangan Totiang. Rahib itu memandangi si anak muda, lantas ia menunjuk sebuah batu di sisinya sambil tersenyum. Ia berkata, Lao T., silahkan duduk. Aku si orang tua masih mempunyai sisa dua potong paha kambing. Itulah tepat buat dipakai mengundang tetamu bersantap bersama. Terima kasih.